Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Mama Dianidina semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya Pada kesempatan ini Mama Dianidina mau menceritakan pengalaman ikut res pertama setelah pandemi Ini adalah Bandung Pekariran yang ke-8 dan dilaksanakannya itu unik ya Dia dilaksanakan hybrid yang offline maupun juga virtual line Yang offline dilakukan di Gedung Sate dan Kota Parahyangan Beda ya, yang Gedung Sate yang 10 km, Kota Parahyangan itu yang hal-maraton dan juga yang maraton Nah untuk mengikuti offline ini juga agak susah ya Pertama kita harus memastikan dulu bahwa kita memang sudah divaksin Kemudian punya aplikasi peduli lindungi Pada awal tadi kita lihat ya awal tayangan Sebelum masuk itu kita harus swap dulu Kemudian kita masuk area karantina seperti ini nih Jadi kita disarankan untuk 2 jam sebelum waktu start sudah datang Setelah kita lolos bahwa dinyatakan swapnya itu negatif Baru kita boleh lanjut ke area berikutnya Yaitu area yang untuk start ya bersama pelari-pelari lainnya Untuk bergabung untuk persiapan start Nah seperti ini kondisinya saat ini tuh jam 5 pagi ya Kita sudah mulai bersiap padahal start kita itu nanti jam 6 Nah untuk yang mau sholat subuh disini tuh lokasinya dekat banget dengan masjid Jadi mudah sekali kalau misalnya nanti sambil menunggu swap atau sambil menunggu startnya bisa sholat subuh terlebih dahulu Nah ini kita diminta juga untuk kartu identitasnya harus benar-benar dipastikan bahwa kita adalah orang yang sudah aplikasi dan juga sudah diswap ya Jadi bukan orang abal-abal gitu kan Kemudian setelah lolos nih kita mulai masuk ke area start Nah startnya itu juga dibagi menjadi beberapa web Jadi untuk menghindari agar pelari itu tidak saling berlalu-lalang ya saling membalap gitu kan Sudah dibagi menjadi beberapa gelombang atau web Yaitu untuk 10 km ini ada A sampai J ya Jadi si web ini tuh ditetapkan berdasarkan personal base masing-masing Ataupun data dan target kecepatan atau jam yang akan diraih nantinya Jadi target misalnya nih aku 10 km sanggupnya di 1 jam 30 menit Kebetulan dapetnya di web yang D Untuk yang A itu adalah untuk yang kurang dari 1 jam B itu 1 jam 10 menit C itu 1 jam 20 menit Dan untuk yang D itu 1 jam 30 menit Nanti masing-masing web ini kita berkumpul nih Pala pelarinya kita punya start sendiri-sendiri Jadi antara 1 web dengan berikutnya itu Beda sekitar 3 menitan lah ya startnya Jadi diharapkan pada saat berlari itu Para pelari itu tidak saling bersinggungan dan tidak saling membalap Karena sudah ada di kecepatannya masing-masing Cukup unik ya dan sangat terorganisir Makanya ini memang race yang dilakukan pertama kali setelah pandemi di Indonesia Dan ini betul-betul dilaksanakan secara disiplin Dan juga konsisten Sahabat-sahabat yang para pelari disini Juga mengikuti dengan sungguh-sungguh dan agak tegang ya Karena kita juga ini adalah race pertama setelah pandemi Dimana kita bisa offline Mungkin race yang lainnya ikut virtual rat Atau masing-masing di tempat area masing-masing Tapi ini adalah benar-benar race yang kita ikuti secara offline Pada kesempatan 24 Oktober ini Larinya itu dipandu oleh Mbak Melani Putria dan Mas Daniel Mananta ya Nah kemudian juga beliau selain memandu kita yang offline disini Juga memandu yang offline yang virtual lain dari seluruh Indonesia Baik dari Sabang sampai Merauke Jadi setiap waktu tuh di update ya kondisi startnya seperti apa Di masing-masing daerah Dan juga kita disini pun jadi ikut-ikutan Merasa terupdate ya kondisi di tempat lain Kita juga digunakan nih Gimana nih kita bisa cepat finish atau enggak Kemudian kita juga betul-betul persiapan Betul-betul badan tuh gak diem ya Beberapa waktu sebelum lari Kita coba pemanasan Para presser nih udah siap Beberapa menit menjelang waktu start Tonton terus ya sampai habis video kali ini Pasti mengasihkan loh Di acara ini juga ada sambutan dari Bapak Rion Kamil Dan ini adalah hibauan dari Direktur Resnya ya Kita pendengarkan dengan seksama Arahan-arahan dari video sebelum kita melakukan lari Setelah pengarahan dilanjutkan lagu Indonesia Raya Terima kasih telah menonton Kemudian mulai start secara bertahap Sesuai gelombang-gelombang tadi ya Jadi kita ikuti terus Tonton sampai habis Terima kasih telah menonton ya karena udah lama nggak ikut rest takut nggak nyampe finish tapi bismillah ya kita berdoa dulu sebelum betul-betul start nih bismillahirrohmanirrohim cek-cek lagi tari sepatunya jangan sampai nanti nanti terlepas ya saat jalan bismillahirrohmanirrohim res kali ini diikuti juga beberapa celebrity yang Mbak Alia Rohali kemudian Mas Dimas Seto tadi disebutkan oleh Mbak Melia Putria ya kemudian kita disini tuh betul-betul di dua kilometer pertama ini agak suffer ya karena melewati jembatan tanpa sempati ini sebetulnya adalah res yang saya tunggu-tunggu ya sebelumnya belum pernah lewat sini ikut pokari tapi nggak lewat sini itu indah banget pemandangannya tapi jujur aja ya elevasinya tuh lumayan kebetulan ini lari pas lagi menurun pas nanjak tuh agak berat ya jadi ini nikmati pemandangannya ya salah satu yang nyaman di Bandung ini adalah di sepanjang resnya ini nggak terlalu padat kendaraannya apalagi kalau pagi hari seperti ini ya jadi kita tuh juga nggak ngeri serempet mobil gitu kan ibaratnya dibandingkan relatif dibandingkan dengan kota yang lain kemudian nih pemandangan bisa kita nikmati sambil kita lari ayo tonton terus ya nah tip buat berlari itu sebetulnya kita yang penting adalah kenyamanan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu harus betul-betul nyaman pastikan semuanya tuh oke ya aparelnya tidak butuh yang baru tapi yang penting yang nyaman mulai dari ikut rambut bisa kalau perempuan itu jangan sampai yang terlalu ngikut lama-lama nanti bisa pusing itu malah menambah beban peneritaan kita selama berlari nah di sepanjang res ini juga ada kamera-kamera bertebaran jadi pas ada kamera tuh kita harus senyum yang ceria gitu biar kelihatan kita tuh larinya sambil happy oh iya lanjutkan lagi kemudian pakaian juga harus yang nyaman kalau t-shirtnya biasanya dapet ya dari pengaris sendiri apapun dari panitia resnya tapi kalau misalnya pakaian dalam itu harus pastikan betul-betul nyaman karena biasanya di kilometer keempat kalau kita tidak menggunakan yang perempuan nih sport bar itu sakit banget dan bisa lecet karena mungkin semua otot-otot kita dan juga penuluh darah mengembang ya pada saat lari dan dada kita jadi jangan sampai sesak makalah pakaian yang nyaman paling penting sepatu juga tidak harus yang mahal karena yang mahal belum penting juga cocok dengan kaki kita pastikan aja kenyamanannya usahakan sepatu yang ringan jadi kalau kita pakai sepatu lari itu usahakan seolah-olah kita tuh kayak nggak pakai apa-apa gitu ya kayak nggak pakai sepatu maksudnya nah oke kita lanjutkan ini sudah kilometer keempat sementara itu kami disini para pelari rekreasi batunya sampai kilometer keempat saya menebar kabar bahwa dari tim Mamadya Nibina di garis finish tuh sudah ada yang finish ya untuk finisher pertamanya yaitu Mas Agus Prayogo nanti kita bisa lihat saksikan liputannya juga sementara kita masih berlari ternah-tengah dan disini pun saya sambil agak jalan sedikit ya karena terlalu berat nih selain safe running saya juga sangat menganut untuk enjoy running dan juga finish strong ya jadi nggak terlalu ngoyo gitu tapi sebenarnya ini agak males sih ngeles ya antara ngoyo atau malesnya di menit ketiga-tiga ini sudah ada pelari Mas Agus Prayogo untuk juara satunya kemudian pelari berikutnya juara dua dan juga juara tiga kemudian juga ada pelari perempuan yang juara satunya sudah sampai juga di sekitar naik ketiga tujuhannya ya begitulah sementara yang lain masih berlari-lari di kilometer empat dan lima ya enak gitu tapi banyak juga sih pelari yang memang sempat lari di sepuluh kilonya itu kurang dari satu jam itu juga banyak ya yang disini ikut disini karenanya ngeliat orang lain larinya cepet banget tuh kita pengen aduh teman-teman pengen bagus lagi dan berlatih lagi ini salah satu yang membuat para runner ini kembali lagi ke race ya baik itu race nya bisa ke warna juga atau juga race yang lain karena ingin selalu berlatih terus dan juga ingin mendapatkan performa pace nya oke lanjutkan tadi pakaian ya selain pakaian yang nyaman ini udah kilometer ketujuh nih juga kita harus sarapan dulu ya sarapannya bukan nasi yang banyak tapi setidaknya makan pisang kemudian minum yang cukup dulu sebelum kita berlari pagi terutama mulai dari 10 kilo ya nah ini kita juga biasanya di setiap 2,5 meter itu atau 2,5 kilometer itu ada ininya apa ada water station nya nanti kita bisa lihat salah satu titik poin water station disini kemudian kita pun juga merasakan suasana pagi Bandung itu cukup sejuk ya makanya pokal ini salah satu race poporit juga buat para pelari kemudian ya para runner sebelum lari itu kita sebaiknya juga istirahat jadi tidur cukup ya kadang ada juga sih yang malam sebelum lari itu mungkin ketemu temen-temen atau gimana tapi kita harus disiplin sebagai seorang atlet jadi-jadian ya aliat atlet generasi kita pun juga harus menjaga stamina dan juga istirahat yang sangat cukup sebelum kita berlari pagi ini kemudian pada saat lari ini bisa satu jam lebih kita mikirin apa ya nggak ngobrol juga ya udah kita sambil berdoa aja dalam hati ya sampai serempet nah kita pun sangat menikmati momen-momen dimana banyak sekali nih disini yang menegur kita dan memberikan sepanggah sepanjang jalan kalau lagi nggak pandemi tuh biasanya yang ngasih semangatnya itu tuh sambil tos atau mungkin sambil bersalapan tapi kali ini enggak ya betul-betul hanya teriakan-teriakan aja dan disini semua tim itu baik yang yang penyemangatnya supporternya dari tim pepokari itu betul-betul disiplin semuanya betul-betul menggunakan masker jadi kita aman banget nih disini merasa mudah-mudahan rest ini setelah rest ini semuanya aman sehat-sehat semuanya dan pelarinya happy semakin sehat dan juga semakin bersemangat berlatih ini yang tadi saya ceritakan ya salah satu water stationnya nah jadi kalau lari jauh itu kita insya Allah sanggup karena disini ada water station juga kita bisa mempir dan juga mendapatkan minuman dari pepokari ataupun air putih ya kemudian ada juga P3K biasanya juga disini dan ada juga fotografer yuk kita post dulu yang cantik biar nanti dapat fotonya fotonya biasanya bisa kita lihat satu dua hari setelah berlari ya nah ini mulai memasuki kilometer ke delapan nih banyak yang nyemangatin jadi kita ayo semangat ya semangat juga karena banyak nih aparat polisi juga ada yang mengamankan kita agar tetap selamat ya sambil berlari jangan sampai kesenggol mobil jadi kita malu nih jangan sampai kita udah di apa di kawal gitu kita ternyata malah jalan santai ya nah ini kebetulan saya juga berbarangan dengan grupnya Pak Arya Bima ya saya wali kota Bogor kemudian Mbak Najwa Syihat juga disini saya sampai kelewat padahal mereka tuh webnya kayaknya web yang sebelah D ya tapi mungkin karena saya larinya terlalu santai jadinya saya kelewat ini lari santai bukan karena mau ngevlog tapi memang karena kondisi tubuh saya ini agak berat ya agak berat karena udah lama gak latihan makanya setelah ini saya pengen latihan lebih serius lagi deh untuk lari karena rest rest sudah mulai lagi jadi nanti kita bisa ikut rest yang lebih seru lagi bersama teman-teman pelari yang lain ya oke lanjutkan nih nontonnya sampai habis yuk kita lihat nih para pelari di belakang bagaimana kondisinya semakin semangat aja menjelang garis finish ini kita garis finish harus semakin semangat kumpulkan tenaga untuk berlari sebaik-baiknya karena mungkin di garis finish nanti kita disambut oleh keluarga oleh saudara-saudara yang menemukan kita oleh teman-teman yang memberikan semangat ya ini udah kilometer ke sembilan ya sebetulnya saya ini agak berat banget agak jalan-jalan dikit karena mempersiapkan tenaga untuk nanti tapi sebetulnya kalau lari sekuatnya juga masih cukup sih cuman saya tuh penganut selain safe running saya penganut enjoy running dan happy running ya jadi ini jangan ditiru ya sebetulnya bisa lebih semangat lagi dan lebih cepet lagi harusnya oke kita tonton terus beberapa ratus meter menjelang garis finish nih di belakang masih sepi karena mungkin orang udah banyak yang nyampe ya tinggal saya masih di belakang nih jangan sampai kena sweeping nih ya oke kita semangat dari pelan-pelan aja dulu ya menghabiskan sisa-sisa napas yang masih ada nih sama sisa tenaganya terus kita lari terus coba sedikit-sedikit meskipun pelan-pelan dan perlahan nah disini agak siang udah mulai rame ya jadi kita juga harus lebih berhati-hati lagi karena kita jalannya itu di sepanjang jalan yang memang dilarui oleh kendaraan bermotor juga jadi tetap kehati-hatian tetap dijaga ya kemudian ini kita dikasih semangat tuh ayo ayo katanya aduh jadi malu ya ya udah deh lari lagi deh ya meskipun dengan nafas yang tinggal tersengah-sengah oke beberapa meter lagi nih menjelang garis finish kita udah lihat juga beberapa runner yang udah dapat medali tapi Aria sudah pada nyampe duluan kita jadi semangat ya ayo ayo kita lari terus ya jadi ini bukan lomba jalan santai tapi ini adalah lomba lari santai atau lari semau-mau ya dan ini cuma bercanda aja ya oke 100 meteran lagi ya atau 200 meter lagi ini menjelang garis finish saya membayangkan sih aduh anak saya nanti nunggu ini sama adik saya yang ngomongin dari kemarin ya jadi saya harus diusahakan lari meskipun pelan nih oke lari terus ya kita kuat-kuatin iman kita nih untuk bisa terus berlari kaki pegal jangan dirasa ya yang penting semangatnya jangan sampai nanti adik dan anak saya nih kapok nih nemenin mamanya lari ah mama cuma jangan santai katanya gitu ya oke sip beberapa puluh meter lagi menjelang garis finish kita coba lari ya ini sangat aman sekali dikasih line seperti ini jadi kita nggak ngeri banget masih ada garis biru ya oh iya jangan sampai keliru ya garis birunya itu jangan ketuker sama garis biru yang masuk ke pompen jadi kita tutup harus berpikir jernih kalau misalnya nyasa nanti malu ya dan buang-buang waktu aja pada saat kita lari malah merusak waktu kita nah kita juga disini masih banyak mengawal-mengawal nih jangan sampai mengecewakan mereka ya kita coba lari jangan jalan santai karena itu akan lama kasihan nanti yang nunggu para pengemudi gara-gara perali santai mereka jadi kemocetnya makin lama ini memang jalur sepeda ya disini jadi nggak heran lah kalau misalnya kita lari disini pun itu tidak terlalu mengganggu lalu rintas yang ada cuman mungkin yang naik sepeda jadinya harus agak lebih ke kanan ya karena ada yang lari oke kita dikasih semangat sama pelari-pelari yang udah duluan nyampe oke ini sangat mendangkan banget beberapa meter harus lari ya jangan sampai jalan kaki doang nih ayo kita lihat nih kok jarang banget ya orang udah pada nyampe semua saya mungkin termasuk geng yang ketinggalan dan ini ada geng bocah Masya Allah ini godaan banget ya ayo ini beberapa puluh meter lagi saya usahakan lari meskipun dengan pelan-pelan ya karena berat banget dan sambil pegang ini nih tongkatnya si instatrisikti tapi sebenernya ini nggak berat sih tongkat instatrisikti ini bukan alasan untuk saya lari santai ini karena memang tenaganya dan kurang berlatih aja makasih loh teman-teman semuanya inilah yang kenapa kita merasa seru karena selalu dikasih semangat oleh siapapun yang ada di sini ya serasanya dipahlawan padahal kita cuma lari santai aja sepuluh meter oke sudah sampai alhamdulillah akhirnya finis juga Masya Allah oh ayo bu di 259 saya nggak sampai jumpa ayo bu ayo bu kasih gaya yang terbaik bu ada fotografer di depan iyaa kasih gaya jatuh mas silahat toleto legends lanjut lanjut ada siapakah gerakan yang akan masuk baris finis alhamdulillah bisa finis meskipun di ruang target ya targetnya 1 jam 30 menit tapi nyampainya 1 jam 35 menit nah nanti mungkin race berikutnya pengen lebih baik lagi nah di sini kita diingatkan kembali untuk menggunakan masker karena tadi selama lari kan masa kita dilepas jadi betul-betul disiplin dan dijaga banget progresnya alhamdulillah nih ada ponitia yang sampai sedih dan sedih disiplin ini ingat kita mulai ya lagi kita bercerita cinta bedanya dengan setelah pandemi dan sebelum pandemi pandemi restnya itu kalau udah selesai kita nggak boleh lama-lama di tempat ya kalau setelah pandemi kalau sebelum pandemi kan kita boleh lama-lama di sini kita foto-foto bareng ada kegiatan segala kemudian juga ada live music kalau ini musiknya tuh nggak live jadi cuma virtual aja tapi suaranya tuh cukup seperti live juga jadi cukup menyenangkan lah ya kita disambut seperti ini kemudian nih kita menjelang tempat pengambilan medali nah di sini kita juga ada apa ya itu kayak mungkin siram sanitizer ya supaya kita siapa tahu udah kena kuman dan lain-lain di perjalanan kita kenain dulu siram sanitizer di sini kemudian juga kita langsung masuk ke tempat pengambilan medali dan juga di mendapatkan kembali pepari air putih pisang dan juga ada soyjoy di sini dapetnya itu semua dari sponsor ya ini bener-bener dijaga banget kondisi pelari jangan sampai melahan makasih banget semua panitia ya di berlari-lari ini di semua rest selalu kita melalui mendapatkan kebahagiaan yang juga sangat hangat dari semua lainnya sampai habis ya tayangannya nanti kita akan mau acar lagi pelari lain juga para peser oke selamat menonton sebelum meninggalkan area kita juga check out dulu ya peduli lindunginya kemudian di sini disiplinkan banget saya kebetulan agak kesulitan karena tangannya basah habis keringetan dan habis juga tadi itu kena siram sanitizer jadi agak susah ya udah check outnya nanti aja ya kemudian pelari yang lain juga udah nyampe pada check outnya udah dapat medali seneng banget ya udah bisa sampai ke garis finish jadi kadang-kadang kok bayarnya emang kayak emang tapi sebetulnya kalau dibandingkan dengan pasitas yang kita dapatkan itu rasanya berlebih ya jadi kita tuh gak akan kapok gitu dengan ikut lari kali ini semoga tayangan ini bisa memberi semangat buat para runner yang agar ikut race ataupun juga buat yang sebelumnya pernah race jadi makin semangat lagi yang belum pernah race jadi pengen coba ikut race ya ini seneng banget sih kalau buat saya pribadi itu sangat membahagiakan karena kita bisa meraksanakan momen-memen seperti aktif padahal kita bukan atlet beneran ya kita adalah atlet rekreasi yang menikmati olahraga ini sebagai suatu aja rekreasi oke kita mulai meninggalkan race ini semuanya pakai pagar ya jadi tidak semua orang atau bahkan tidak ada orang lain yang di luar yang sudah ikut peduli lindungi atau ikut jadi kalau yang gak swap tuh gak mungkin bisa masuk ke area kita untuk lari nah kita bisa santai kita bisa lihat ya adegan saya masuk tinisnya itu betapa santainya jadi saya malu adik saya sempat record nih saya pas finish ini ya di 1 jam 35 menit ini lama banget loh jadi biasanya saya lari tuh 10 kilo 1 jam 17 menit tapi memang harus berlatih lagi ya sebelum pandemi ini memang lebih kencang pas pandemi ini larinya agak kurang jadi itu latihan larinya memang gak boleh kendor ya harus bener-bener disiplin yuk kita pengen wawancara beberapa pelair lainnya jangan juga faster yuk ikuti ya video berikutnya ini ada mas-mas yang grupnya A nih berarti dia nih kurang dari 1 jam yuk kita wawancara ya si masnya ini dan minta izin dulu apakah boleh tayangkan mas di A ya WMA berarti mas di ini setara apa? tadi saya di 53 wah keren kurang dari 1 jam ya oke ini aku berapa kali ikut pengaruh mas? ini saya kalian kan ke 8 ya saya ikut yang ke 7 oh selalu ikut ya dari awal kemahasan tahun 2016 ya oke selalu di 10 K ya? eh enggak terakhir di HM oh di HM tapi pernah ikut school marathon? belum belum pernah mas namanya siapa mas? Isan Isan Instagram saya oh iya mas Arina Isan ya Instagramnya mas Ade ya mas Ade yang keberapa mas? ikutannya kedua mas ini dari mana? dari Bandung atau? dari Bandung oh dari Bandung Mas Tiga dari Bandung ini dari mana? saya dari sekarang mas oh sekarang iya oke tapi selalu di web 1 ya apa? kurang dari saat didiam saya ingat tau sih penentuannya berdasarkan apa cuma kan pas register dapat webnya aja iya berdasarkan pengakuan diri sendiri atau record yang sebelumnya sih katanya iya 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 record yang sebelumnya mungkin ya oke mas semoga banyak ya semoga nanti bisa ikut lagi terima kasih oke 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 beberapa pelari masih stay di halaman gedung sate dan juga mengabadikan dengan foto-foto berlatar belakang gedung sate ini memang momen yang cukup epic ya sudah melalui 10 kilo itu suatu perjuangan banget berapapun hasil waktu yang diperolehnya nah kita mau coba cari-cari nih kita mau interview lagi kayaknya selalu juga kalau interview salah satu passer kali ya karena saya sendiri belum pernah tuh interview passer gimana sih mereka program latihannya mereka tuh sepanjang lari tuh kayak gak ada beban gitu bener-bener larinya dengan happy banget tapi juga kecepatan yang betul-betul stabil bisa jadi contoh lah buat kita para runner yuk kita tanya salah satu mas passer ini semoga dia bersedia juga ya kita tanya-tanya lengkap bagaimanakah program latihan dia kemudian bagaimana yang dia sarankan buat kita para runner ini agar pada saat latihan itu atau pada saat ikut race itu bisa bener-bener mendapatkan performance base yang diharapkan ikuti dan tonton habis ya jangan lupa subscribe saya dengan Raga jadi passer ini kan yang pasti tugas kita adalah face making ya membantu temen-temen runners untuk dapat personal base sesuai waktu yang diinginkan jadi jangan sampai pada saat race passer itu malah keteteran gitu kan namanya kita membantu tenaga atau power atau energi kita harus dua kali lipat dari runners gitu jadi kita juga ada program latihan yang dikasih sama ekspert-expert dari Pocari Sven kalau boleh tahu program latihannya seperti apa mungkin ekspertidakannya sebulan sebelum race-nya ini mas? oke yang pasti kita ngumpulin millage jadi ada millage daily, ada millage weekly yang mesti kita report ke Pocari Sven terus sama diselingi interval sama tempo pasti untuk menjaga endurance kita endurance ya mas? iya contoh yang dailynya misalnya mas setidaknya seminggu atau dua minum sepuluh gini, jadi dalam seminggu kita biasanya latihan tiga sampai empat kali tiga sampai empat kali itu di dalamnya ada interval sekali ada easy, ada easy run sekali kemudian ada interval sekali ada tempo sekali dan yang paling penting ada long run sekali long run, long run itu berapa mas katanya? long run itu kalau misalnya kita mau 10k itu justru lebih di 12km gitu kalau kita mau half itu minimal di 16km kayak gitu, kalau di full marathon kita minimal di 32-36km 32-36km, padahal kita mau 42km ya? mas kalau menjelang hari ini, apakah kita perlu mengistirahakan sati atau malah harusnya seminggu sebelumnya itu terus berlatih? no, jadi seminggu sebelum race itu kurangi intensitasnya terutama di millage itu dikurangi banget, udah gak boleh long run lagi, gak boleh interval lagi, gak boleh tempo tapi fokus ke easy run easy run itu berapa mas? easy run itu yang pasti dua kali dibawahnya misalnya kita mau 10k ya, maksimal paling jauh kita lari 5k aja 5k aja dengan speed yang? speed bawah, sesuai dengan base kita atau kalau misalnya punya Garmin atau smartwatch pakai matrim zone 2 oh zone 2? iya, itu aja latihannya mas, terima kasih banyak mas saya dengan Raga mas Raga ya terima kasih banyak mas semoga nanti kita selalu lari siap, siap, siap terima kasih terima kasih terima kasih banyak mas para pelari rekreasi siap, siap, siap semangat terus jangan berhenti larinya siap, siap terima kasih sehat terlalu, terima kasih semoga harus yuk momen-momen yang tidak terlupakan adalah salah satunya momen-momen saat start ya kita nikmati ini buat penyemangat kita nanti di saat ikut resit berikutnya kita rimai kembali disinilah kita mulai titik 7 berikutnya sampai terima lagi di video kemarin yang ini di pilihan berikutnya semoga nanti kita bisa ikut resit berikutnya nanti dan kita akan ikut masuk seperti ini ya oke sampai jumpa lagi jangan pas akal bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax